Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Nampaknya ramai orang sekarang ini mimpi di siang hari. Jangan mimpi, jangan mimpi Anwar akan jatuh pada bulan lapan ini. Kalau dengar ucapan-ucapan PN, pemimpin-pemimpin PN ketika kempen PRN sedang berlangsung sekarang ini. Tidak ada lain yang paling popular yang keluar daripada mulut-mulut mereka ini adalah melainkan mereka menggembar-gemburkan Anwar Ibrahim, kononnya akan jatuh pada bulan lapan Ogos ini. Daripadalah Mahiaddin Yassin, Azmin Ali, Lasanusi, Madnur, dan sejumlah ramai lain lagi, itulah naratif yang sedang mereka bina sebagai kononnya jat-jatan agar pengundi di enam negeri memberi sokongan kepada PN pada 12 Ogos nanti. Paling syok, bila dengar Mahiaddin yang sebelum ini pernah dicop sebagai Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah, antara lain kononnya menyebut dalam satu ucapannya, selepas PRN nanti melalui kemenangan yang dicapai oleh PN, maka Anwar akan jatuh kerana terbukti beliau tidak pandai mentakbir negara. Katanya, lucu juga, bila seorang Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah Malaysia, berkata Anwar tak pandai mentakbir negara. Jadi, siapa yang pandai mentakbir negara? Mahiaddinkah? Kenapa dia dicop sebagai Perdana Menteri paling gagal, lalu dia pandai mentakbir negara? Apa kena mengenai keputusan PRN dengan pandai atau tidak pandai Perdana Menteri dalam mentakbir negara? Apa kena mengenanya? Mahiaddin selama 17 jadi Perdana Menteri yang dicop paling gagal sebelum ini, adakah beliau pandai mentakbir negara? Kemudian disebabkan para pemimpin PN tidak berhenti-henti bercakap Anwar akan jatuh pada bulan 8, iaitu selepas berakhirnya PRN pada 12 Ogos, ahli dan penyokong PN pun turut sama gairah lah menjajah naratif yang serupa. Mereka ni tak tahukah PRN dan PRU tu jauh bezanya. Bila berjumpa dengan kita, mereka sibuk, mula sibuk bertanya, betulkah Anwar akan jatuh bulan 8 ini? Hairankan. Mereka yang nak jatuhkan Anwar, tapi mereka pula yang bertanya kepada kita, betulkah Anwar akan jatuh? Apakah tanda semua itu? Ini tidak lain tidak bukan hanya menunjukkan bahawa mereka sendiri tidak pasti sama ada Anwar akan jatuh atau tidak. Persoalannya, macam mana Anwar boleh jatuh atau boleh dijatuhkan selepas berakhirnya PRN nanti? Hahaha, lucu. Berkurangkah majoriti 2 per 3 atau kedudukan 148 ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan? Kerajaan Perpaduan daripada yang, daripada Duliang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, Kerajaan Perpaduan ini dan Anwar. Katalah jika PN menang 4 atau 5 negeri pada PRN nanti, apa kena mengenanya dengan 148 ahli parlimen ini? Malah kalau kena menang negeri sekali pun berjaya disapu bersih oleh PN, celah mana Anwar boleh tumbang kerananya? Hahaha, pertama PRN adalah bertujuan untuk membentuk kerajaan negeri, bukan menentukan jatuh bangun Perdana Menteri. Suara atau undi adun tidak laku di parlimen dan oleh itu tiada keputusan PRN yang boleh menyebabkan jatuhnya Anwar. Kedua, harus dipahami bahawa tiada peruntukan undang-undang atau untuk membuang seorang Perdana Menteri daripada jawatannya. Perdana Menteri hanya boleh dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen atau jika dia sendiri menjatuhkan diri dia dengan cara berundur diri atau meletak jawatan seperti yang dilakukan oleh Mahiaddin sebelum ini. Selagi seorang Perdana Menteri itu tidak dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen atau beliau sendiri meletak jawatan, dia akan terus kekal sebagai Perdana Menteri sehinggalah parlimen dibubarkan. Ketiga, oleh sebab sekarang ini akta lombat parti telah berkuat kuasa, ini berarti ahli parlimen tidak laku lagi untuk menjajah akuan bersumpah mereka bagi menyokong siapa. Semua ahli parlimen tertakluk kepada keputusan parti tentang arah tujuh sokongan mereka. Begitupun jika ada usul undi tidak percaya dibentangkan di parlimen, ahli-ahli parlimen bebas memberikan sokongan mereka. Jadi, selepas PRN ini, apa sekalipun keputusan pilihan raya itu, sementara memang tidak mustahil untuk menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri, ia tetap memerlukan pembentangan usul undi tidak percaya di parlimen. Beranika PN membawa usul tersebut? Atau sedia dan benar-benar beranika Mahiaddin yang ada kes mahkamah dan kini tergolong dalam kluster mahkamah, mahu membawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar dan menjuruhkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi. Jika tiada yang berani membawa usul atau kalau bawa usul pun tapi tidak menang, bermakna Anwar akan kekal Perdana Menteri sehingga PRN 16 atau sehingga tahun 2027 akan datang. Ketika itu, kira-kira empat tahun dari sekarang, mana tahu entah-entah Mahiaddin masuk penjara lebih dulu. Penyudahnya nanti, jangankan di alam realiti. Di dalam mimpi pun Anwar tetap tak berjaya dijatuhkan. Sabuddin Husin 4 Ogos 2028 diterbitkan di sabuddin.com.net Kita jumpa lagi. Selamat pagi balik ya. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Daniel Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Saya suka dengan satu lagu baru ini. Famous betul lah di TikTok semua famous. Hoi, hoi ya hoi, hoi ya hoi ya hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Macam pernah dengar lah. Kalau saya tidak silap itu lagu Tansi Piramli, oleh Raham Tansi Piramli. Kalau betul, kata ya betul. Kalau tidak, tolong beritahu. Itu lagu siapa? Nah, pertama, saya pun hairan juga. Kenapa lagu itu tiba-tiba famous? Apa kena mengenai dengan parti-parti sekarang ini? Apa kena mengenai dengan pilihan raya sekarang ini? Datu Sri Anwar Ibrahim tampil kata kita kesian pada Perikatan Nasional. Haha, kesian, kesian, kesian. Tapi kita nak tahu kenapa Datu Sri Anwar Ibrahim kesian kepada Perikatan Nasional. Apa yang kesiannya? Pengurusi Pakatan Harapan PH, Datu Sri Anwar Ibrahim secara berseluruh Menyatakan beliau kesian dengan Perikatan Nasional. Terutamanya pas. Hahaha, kesian mereka. Menurutnya hanya dua pemimpin dalam negara ini. Hanya dua pemimpin dalam negara ini yang pernah melabel parti itu sebagai parti. Ajaran sesat dan parti kafir. Kesian, kesian. Inilah dia. Dua individu itu ialah pengurusi Perikatan Nasional, Yaitu pertama, Tan Sri Mahiaddin Yassin. Dan bekas Perdana Menteri, Tundoktor Mahadir Mohamad. Hahaha. Namun kini kedua-dua pemimpin itu disanjung pas. Saya ulang lagi. Menurut Anwar, Dua pemimpin sahaja pernah melabel Pas ini parti ajaran sesat dan parti kafir. Hahaha. Nombor satu, Tan Sri Mahiaddin Yassin. Bekas Perdana Menteri juga. Kedua, bekas Perdana Menteri juga. Mahadir Mohamad. Tapi sekarang kedua-dua ini disanjung tinggi oleh pas. Dan mereka pun telah pun menjadi kawan. Jadi, kesian. Mungkin ini, karena kalau manusia sudah terdesak, dia sanggup buat apa saja? Musuh boleh jadi kawan, kawan boleh jadi musuh. Katanya saya belum pernah dengar pemimpin UMNO kata pas itu parti ajaran sesat. Siapa yang sebut? Medin. Satu-satunya pemimpin negara yang pernah kata pas parti kafir, Mahadir. Hahaha. Mahadir. Itulah yang mereka usung sekarang. Kesian katanya. Kita patut kesian pada mereka. Ya, kesian. Pemimpin buat, sudah tak ada jalan terdesak. Terpaksalah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada jelajah Perpaduan Madani, pelancaran Jentera Perpaduan Negeri Sembilan di Port Dickson pada Kamis. Turut hadir adalah timbalan Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zaidamidi dan pimpinan Kerajaan Perpaduan yang lain. Tambah beliau apabila Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang sakit dan ada yang mendoakan beliau meninggal dunia, pantas individu itu diarahkan meminta maaf. Itu cara nilai akhlak beliau si Ahmad Dhani. Tapi mereka hari-hari maki hamun. Ada ustaz, dok guru di depan, mereka masih senyum. Ada jenis agama, apa jenis agama dia ajar ni katanya. Kita dalam agama mesti memuliakan orang. Berbeza warna kulit, budaya itu bukan menghina, tapi untuk kita hargai satu sama lain. Tegasnya. Dan nadi suara rakyat bergembang di channel ini, saya turut kesian dengan Perikatan Nasional, kesian dengan, ya kesianlah, terutamanya PAS. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.